Bakso di kawasan Bekasi ini sangat fenomenal, rasanya sangat sensasional, sekali santap, mafsu makan bisa jadi brutal. Berbeda dari bakso yang kita kenal, menu bakso ini dimasak dengan bambu, makanya dinamakan bakso bambu bakar. Cobain deh, cinta rasa bakso dengan kuah gurihnya bisa bikin meleleh pertahanan diet, fams. Bakso pertama kali dibuat pada abad ke-17 di Tiongkok pada era dinas Timing. Nama bakso diambil dari bahasa Hokkien, yang artinya daging babi giling. Saat masuk ke Indonesia pada abad ke-18, perlahan daging untuk bakso diganti sesuai dengan selera lokal, sehingga ada bakso daging sapi, ayap, atau ikan. Ini dia, fams, bumbu yang dipakai untuk bakso bambu bakar. Masukkan telur, aneka jenis bakso, daging sapi, cabai, adonan bakso, dan batang serai untuk memperkaya aroma. Padatkan dan rebus sampai matang. Belum selesai nih, bambu juga harus dibakar ya, fams. Oh iya, bambu dikenal sebagai tumbuhan penghasil oksigen terbesar dibandingkan tumbuhan lainnya lho. Tanaman ini bisa melepaskan sebanyak 30% lebih banyak oksigen ke atmosfer bumi. Banyaknya oksigen yang dilepaskan membuat bambu mudah menyerap lebih banyak karbon dioksida. Sehingga bambu bisa mengurangi gas rumah kaca di atmosfer bumi dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.